Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom kali ini saya akan membahas tentang perbaikan lampu LED ya ini lampu LED lama tapi ada kemungkinan juga enggak bisa diperbaiki ya kalau yang rusak trafo dalemnya sini atau main kitnya Hai enggak saya pernah nge-share di channel saya menggunakan rangkaian ini ya rangkaian charge HP yang lima volt cuma cukup rumit untuk merubah Hai rangkaian LED nya menjadi paralel Hai sebenarnya kalau yang lampu LED bawaan pabrik seperti ini tuh rangkaiannya seri hai oke langsung aja kita bahas untuk perbaikannya yaitu kita congkel dulu disininya kalau yang model seperti ini kita lepas aja ya mungkin lepasnya agak susah karena dari pabriknya sudah dilem Hai kita lihat di dalamnya sini ya Hai ini ada kita hitung dulu Hai sembilan lampu ya Nah sahabat subscriber nanti lihat dulu di lampunya ini kalau ada yang hitam berarti kan mati jika seri mati satu itu lainnya jadi nggak hidup Hai kalau seri ya Hai itu dah rumusnya jadi mati satu disini misal di manapun ini ratenya ada sembilan kalau mati satu mati semuanya jadi kita lihat dulu Hai yang gosong mana kebetulan ini yang gosongan yang di sini ya sebelah sini langsung aja kita solder jadi satu Hai nah ini kita solder ini udah saya solder ini dan dicoba kalau yang gosong dua atau tiga lebih baik dibuang aja karena itu udah rusaknya udah parah tapi kalau yang gosong satu cukup di solider jadikan satu aja Insya Allah lampunya nanti setelah dipakai hidup kembali Hai cuma kalau yang rusak trafonya sini itu diganti dengan cara Hai yang saya share dulu yaitu dengan cara pakai charger HP Cuma rangkaiannya harus dirubah ke paralel dulu agak rumit ya pakai tarik kabel tapi kalau yang kayak gini pengen dipertahankan cari yang gosong dulu terus di Hai konsletkan atau di solder aja digabungkan Insya Allah hidup semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah